Hai balik lagi di YouTube channel aku Yana Katrina kali ini aku bakal share ke kalian tutorial makeup simple buat ke tempat ibadah jadi kemarin anda yang request untuk dibuatin tutorial makeup simple buat ke ibadah jadi makeup kali ini bakal cocok buat kalian pakai ke gereja ke acara pengajian jadi untuk ke acara ke agamaan lah gitu jadi kalau misalkan kita ke acara kayak gitu kadang kita kalau makeup terlalu berlebihan itu juga kayak gimana ya kayak sungkan kayak merasa terlalu over gitu nah disini aku bakal kasih tips ke kalian atau tutorial makeup yang simple banget yang bisa kalian pakai ke acara ibadah sesuai dengan agama kalian masing-masing jadi buat kalian yang penasaran seperti apa sih tutorial makeupnya ditonton terus videonya sampai selesai jangan lupa juga untuk terus support aku dengan cara di subscribe di like di komen dan di share ke sosial media kalian so langsung aja ke videonya oke seperti biasa pertama -tama aku bakal pakai mix and spray aloe rose dulu jadi biar kulit aku tuh jauh lebih lembab nah buat kalian yang mau order bisa langsung ke Shopee aku at yanakaterina88 nah ini aku bakal diemin dulu sebelum aku lanjut ke tahapan selanjutnya nah setelah mix and spraynya meresap dengan baik sekarang lanjut aku bakal pakai CC foundation dari Viva jadi disini aku udah nggak pakai sunscreen ya karena di sisi foundation ini sudah ada SPFnya 35PA++++ jadi udah melindungi juga dan karena ini makeupnya simple jadi aku nggak mau terlalu banyak pakai produk ya jadi aku pakai yang CC foundation ini aja karena ini bagus banget coveragenya juga bagus tapi dia simple gitu nggak nggak menor nggak dempul nah ini langsung aja aku totolin ke wajah ini kalian bisa langsung aplikasikan pakai jari ya jadi bener-bener simple banget nah ini langsung aja aku ratain pakai jari ini kalau makeup untuk ke tempat ibadah nggak usah pakai complexion yang tebal-tebal yang simple-simple aja aku juga kalau ke gereja biasanya kayak gini aja sih nah ini dia hasilnya kalian bisa lihat sendiri bener-bener natural banget untuk hasilnya jadi nggak bakal menur oh my god mohon maaf ini tetangga aku lagi bangun rumah jadi kayak agak berisik banget maaf kalau ganggu ya nah ini dia hasilnya bener-bener sebagus itu jadi aku suka banget kalau misalkan aku cuman mau jalan keluar gitu jadi aku selalu pakai yang CC foundation ini karena dia bener-bener kayak natural banget aja gitu hasilnya nah setelah ini aku nggak setting pakai bedak tabur tapi aku langsung setting pakai tue cake disini aku bakal pakai tue cake dari viva juga jadi dia ini fungsinya untuk mengikat gitu kompleksin kalian biar anti badai anti huru hara nah disini tipsnya biar hasil kompleksinnya itu enggak enggak menor itu enggak tebal ini aplikasikan yang tue cake-nya ini pakai brush makeup kayak gini aja brush bedak jadi kalian tinggal tep-tep sedikit aja kayak gini baru kemudian kalian tep-tep ke wajah kalian kayak gini jadi jangan pakai spons ya biar enggak tebal hasilnya jadi ini cuman untuk mengikat aja sebenarnya kalau misalnya kalian enggak mau setting pakai bedak juga boleh banget karena yang CC foundation ini dia itu kayak hasilnya met gitu tapi bukan met yang kering banget ya tapi dia enggak basah jadi enggak akan mudah ambiar tapi aku saranin kalian pakai aja bedak kayak gini tapi cukup di tep-tep gitu jangan pakai spons terus yang ditekan banget sampai jadi tebel nah ini dia hasilnya setelah aku setting pakai two way cake dia benar-benar flawless banget ya nggak terlihat medok sama sekali nggak menor sama sekali kayak kelihatan natural aja gitu nah sekarang lanjut aku bakal bikin alis untuk pensil alisnya sendiri disini aku pakai yang dari salsa ya untuk alis sendiri itu disesuaikan ya dengan alis masing-masing kalau misalkan kalian alisnya rapi dan enggak mau dipakai pensil alis ya enggak papa gitu dibiarkan natural aja tapi aku alisnya botak jadi aku bakal tambahin nah selesai dengan alis sekarang nanti aku bakal pakai eyeshadow disini aku bakal pakai eyeshadow yonel single dari FIFA ini yang warna brown ini pakainya langsung aja ya ke kelopak mata the Nah ini dia hasilnya Benar-benar natural banget ya Untuk warnanya Nah sekarang nanti aku bakal pake eyeliner Disini aku bakal pake eyeliner dari makeover Untuk eyelinernya sendiri Pake tipis-tipis aja Jadi kayak gini aja Benar-benar tipis banget Aku pakenya dari ujung Sampai ke tengah mata aja Jadi gak sampai ke ujung dalamnya Cuman setengah aja Sampai di pertengahan bola mata Jadi benar-benar simple banget Nah selesai untuk eyelinernya Benar-benar simple banget Sekarang lanjut aku bakal pake Mascara Disini aku bakal pake mascara Dari Maybelline Jadi disini aku gak pake buru mata palsu ya Tapi sebelum pake mascara Aku bakal jepit dulu Pake jepitan buru mata Biar dia jauh lebih lentik Nah selesai dengan buru mata Nah selesai dengan buru mata Blast on Ini blush on aku bakal pake Dari hanasui ya Ini yang 01 pink Ini aku bakal pake Di bagian depan kayak gini Nah ini dia hasilnya Benar-benar natural banget Kayak ngasih kesan merona aja Jadi pakenya di bagian depan Dan tipis-tipis aja Nah sekarang lanjut aku bakal pake Lipstick Disini aku bakal pake Dari red e Ini yang 854 guava gem Nah jadi disini aku udah gak pake highlight ya Jadi biar gak terlalu menor juga Kalo pake highlight Nah selesai sekarang lanjut rambut Lepinkan 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 so ini dia hasilnya tutorial makeup simple untuk ke tempat ibadah semoga video ini membantu dan buat kalian yang mau request makeup-makeup tertentu atau request aku review produk-produk tertentu boleh langsung komen di video ini dan buat kalian yang mau order setiap produk yang aku pakai di video ini bisa langsung cek link yang ada di deskripsi box disitu sudah ada link pembelian produknya buat kalian yang sudah nonton sampai selesai terima kasih banyak jangan lupa juga untuk terus support aku dengan cara di subscribe di like, di komen, dan di share ke social media kalian so sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati